Halo Sobat Kursus CAD CAM, dimanapun Sobat berada. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang perintah T-Group Feature, perintah Unite Substrike Intersect. Pada NX, dalam pembuatan objek 3D dilengkapi juga dengan mode Unite Substrike dan Intersect. Fungsi ketiganya itu sama seperti fungsi yang ada pada setiap kolom dialog perintah, baik dalam pembuatan objek 3D maupun dalam editing objek 3D yang ada dalam kolom bolehan. Oke, ada di kolom sini. Pada prinsipnya, sama fungsinya. Namun, NX menyediakan fungsi yang sama secara mandiri, yang tidak ada, maksudnya di luar kolom perintah yang ada dalam bolehan. Baiklah, kita coba langsung ke perintah Unite. Di sini sudah saya persiapkan satu objek 3D yang berbentuk heksagon di enam dan memiliki ketebalan. Yang selanjutnya akan saya buatkan satu objek lagi di salah satu sisinya. Pertama, kita skete dulu. Kita pilih plane di mana mau kita gambar. Oke, di sini. Kita klik OK. Kemudian saya mau buat rectangle, kurva rectangle. Finish skete. Kemudian saya extrude. Di sini kita mode curve-nya jangan lupa dipilih untuk connected. Oke. Specify factor arahnya sudah sesuai. Kemudian distance saya pilih 15. Saya masukkan angka 15. Di sini kita coba ketika kita klik non. Kita klik Unite. Seperti yang sudah kita pelajari, Tadi di kolom bolehan pada extrude untuk objek kedua, kita pilih Unite. Kemudian extrude 4 objek kedua ini memiliki hirarki ke atas atau parent extrude 2 objek pertama dengan sketch. Kemudian saya edit menggunakan metode non di kolom bolehan-nya. Yang terjadi. Jadi, objek kedua ini dia tidak memiliki hubungan dengan objek pertama. Dia hanya memiliki dengan sketch ya. Hubungan dengan sketch 3 yang mana? Yang rectangle curve ini ya. Oke. Sekarang setelah saya klik non. Sekarang kita coba. Di sini dapat kita lihat ada garis biru. Oke. Jadi ketika sketch kita unchecklist di sini, maka objek keduanya akan tidak terlihat. Kita klik Unite. Unite maksudnya. Select body. Select body. Jadi targetnya mana? Targetnya ini. Kemudian toolnya. Kolom tool kita pilih yang ini. Kemudian kita. Kemudian ada Unite. Jadi di sini bedanya ketika Unite itu bahwa dia membentuk satu model histori baru lagi yang memiliki parent extrude 2 dan extrude 4. Oke. Begitu kalau perintah Unite. Selanjutnya, kita akan mempelajari perintah subtract dan intersect pada video tutorial berikutnya. Selamat belajar. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Selamat menikmati.